Kami sore, Komisi 3 DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menjabat sebagai kapolri baru. 10 fraksi di Komisi 3 setuju setelah Tito menjalankan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan. Bila nantinya dilantik, Tito diharapkan mampu segera melakukan pembendahan internal di tubuh korps Bayangkara, terutama terkait kesejahteraan personel polisi yang dinilai masih belum layak. Rata-rata juga banyak di mereka menerima gaji di bawah UMR. Ini juga menyedihkan sehingga kita barangkali tidak aneh kalau mendengar ada polisi yang kemudian menjadi pemulung, menjadi tukang basuh, yaitulah jalan hidup atau cara mereka mengatasi kesulitan keuangan tanpa harus melakukan korupsi. Sementara Tito optimis dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kapolri dengan dukungan dari seluruh masyarakat. Komisi 3 sudah menyatakan mereka menyetujui pengusulan saya sebagai kapolri. Saya mengucapkan terima kasih untuk itu. Namun lebih dari itu saya kira karena rangkaian fit proper ini banyak dilihat dan didengar langsung oleh masyarakat, saya tentunya mengharapkan juga dukungan dari seluruh anggota masyarakat. Hasil uji kelayakan dan kepatutan serta persejuan Tito sebagai kapolri akan disahkan pada rapat paripurna DPR RI 28 Juni mendatang. Selanjutnya DPR menyerahkan kepada Presiden kapan akan melantik Tito Karnavian sebagai kapolri yang baru. Sebelumnya sejak Kamis pagi, Komjen Polisi Tito Karnavian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI. Tito Karnavian memaparkan 10 program utamanya jika nanti menjabat pimpinan Korps Bayangkara. Di antaranya mereformasi internal Polri dan menjalin komunikasi dengan para seniornya di kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.